Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi yang secara geografis lebih dekat dengan Provinsi DKI Jakarta, ternyata banyak kendala dalam hal koordinasi teknis dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dijelaskan oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi secara gamblak. Mulai dari banyaknya warga Bekasi yang tidak tahu hari ulang tahun Jawa Barat, penanganan COVID-19 sampai dengan pengelolaan bidang pendidikan. Kalau sekarang warga masyarakat banyak yang tidak tahu menganggap atau merasa, mungkin dalam kondisi sulit, menghadapi pandemi, ya kita maklum saja. Tapi kan kita juga sebagai warga Kota Bekasi sekaligus warga Jawa Barat ikut memeriakkan. Karena keberhasilan Jawa Barat juga kan tentunya di dalamnya ada Kota Bekasi. Bekasi ya, kalau Bekasi masuk Jawa Barat itu kan dari sejak tahun 50-an sudah sejak keresiden dan jati negara memisahkan diri dari Jawa Barat, artinya secara depak, secara teritorial bahwa Kota Bekasi ini yang bagian dari dulu adalah pemekaran Kabupaten Bekasi kan Jawa Barat secara administratif. Walaupun ada leg spesialisnya, Polda dengan Kodam kan masuk Jakarta. Tapi kan itu bukan persoalan. Kondisi COVID sekarang ini Pak Wali, ada beberapa proyek provinsi di Kota Bekasi yang akhirnya direpokosinya, seperti yang mau bikin di Sungai Bekasi, Paling Malang itu. Ya, sampai sekarang itu belum mendapatkan lokasi atau pagu yang fit lah ya, sejak proses pertama. Tapi yang beberapa ini seperti alun-alun, terus mana tuh yang di Pasar Baru itu? Creative Center. Lapangan multiguna? Iya, lapangan multiguna sudah. Nah, kaitan penanganan COVID ini, koordinasi dengan Jawa Barat seperti apa Pak Wali, termasuk soal data ya? Memang data antara PIKOBAR, ya PIKOBAR dengan data kita, memang ada selisih. Tapi bukan PIKOBAR saja, di BNPB juga ada selisih, di Kemenkes juga ada selisih. Persoalannya apa? Persoalannya adalah pusat juga tidak update data ke kita. Kita juga lemah dalam pelaporan, sehingga terjadi misling. Nah, sekarang ini Jawa Barat sudah ke kita. Kita sudah ke Jawa Barat. Kita sudah ke Kementerian Kesehatan, kita sudah ke BNPB. Nanti dia artinya cleansing sudah. Bersih darah kita. Kalau data mamanya ada di Google di mana kita masih merah, itu jangan percaya sama yang di sana, percaya sama di sini, merahnya di mana. RT kita sudah 94 persen hijau. Kesembuhan 97 persen. Nah, kan pemerintah sekarang meminta kita untuk membuat isolasi terpadu. Sebelum diminta oleh pemerintah pusat, kita sudah punya isolasi terpadu di sini. Tribun Barat, Tribun Timur, sekarang tinggal 4 pasiennya. Rumah sakit umum bornya tinggal 21 persen. Mohon maaf, di bawah 21 persen. Rumah sakit swasta, 30-an. Kalau di total-total itu tinggal 21 persen bor rumah sakit kita. Kita lihat gini, 21 persen ya? Terus, zona kuningnya juga tinggal beberapa persen. Tinggal 6 persenan lah. Artinya, kita sebenarnya tidak lihat level 4, level 3, tapi secara makro kita mampu mengendalikan pandemi. Kaitan tadi bantuan, data bantuan untuk masyarakat juga dari provinsi banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, pemerintah Kota Bekasi seperti apa melihat kebakuan? Ya, itu memang yang seringkali ketidakharmonisan dalam menyusun indikator peserta yang dibantu. Misal gini, kita ini sudah melakukan data terpadu ke Kementerian Sosial. Tapi begitu balik, besok data yang lama. Sehingga orang yang sudah merasa kita berita acarakan, indikatornya sudah sesuai, kadang-kadang harus tereliminir oleh persoalan-persoalan data. Simple sebenarnya. Simple. Terus juga dengan Jawa Barat. Awalnya kan Jawa Barat dulu pernah memberikan bantuan. Tidak melalui kita kan? Sehingga banyak warga yang seharusnya mendapatkan, tapi... Ada yang double juga Pak Pak. Ada yang double. Dan itu kan juga dibutuhkan reconcile, dibutuhkan cut off, validasi. Kalau ini terus kita konsolidasikan, kalau ini terus kita validasi, nggak mungkin ada misli, nggak mungkin ada selisih perbedaan-perbedaan itu. Tapi memang harusnya kita daerah ini yang harus tanggap, yang harus terus mengupdate, jangan data 6 bulan diupdate, harusnya 2 minggu sekali, 1 bulan. Kan bisa saja, data DTKS di Kementerian Sosial bisa saja. Oh sekarang orang ini sudah pindah. Oh orang ini sudah meninggal. Oh orang ini macam-macam kan. Nah itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh antar pemerintah ini. Terima kasih ya Pak Pak. Karena administratif. Pak Wali soal sektor yang lain, soal pendidikan Pak Wali. Kelihatannya controlling dari pemerintah Jawa Barat termasuk lewatnya juga terhadap pendidikan SMA dan SMA sangat lemah. Kalau untuk Kota Bekasi sangat sesalkan. Dari awal saya bilang, terlalu jauh rentan SMA itu ke gubernur. Walaupun gubernur sudah bentuk KCD-KCD. Seperti sekarang ini, seolah-olah kita ini tidak punya kewenangan lagi terhadap kualitas pendidikan yang ada di Kota Bekasi. Karena mereka merasa, oh saya menjadi kewenangan gubernur. Padahal ini kan integral, satu kesatuan. Apalagi yang bersangkutan sekolah ini juga sejarahnya kan milik kota semua. Belum milik provinsi loh, karena ada sebagian yang saya tidak mau serahkan. Artinya menghormati seada sebuah kebijakan pendidikan. Karena target politik kepala daerah menjelaskan kepada masyarakat, oh pendidikan harus ini, kesehatan harus ini. Tidak bisa parsial-parsial. Saya sesalkan PPDB. Kan kita yang melihat sehari-hari. Saya sih meminta kepada mereka itu. Apa wali kota juga tidak punya kewenangan untuk menetapkan kepala sekolah? Tidak bisa, itu kewenangan gubernur. Makanya tadi dibilang, itu kan 2006-2003. Wali kota Surabaya juga pernah menguji DMK, tapi akhirnya gagal. Sekarang, sekarang, eh, udahlah. Kalau yang namanya otonomi daerah yang gitu-gitu diserahkan saja lah. Tapi ya, itu kan keputusan politik.